hai 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 ya Allah gitu menurutin besor yang mirup ya Allah itu tuh Hai senyik sasa KBKB hai 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 selamat pagi pagi-pagi udara hari ini cerah sekali guys seperti cerahnya hati aku cerahnya keluarga Riani 15 begitu guys Karena hari ini ada acara Mendak 1 tahunnya Ibu kami guys Dan kegiatan pagi ini dimulai Dengan CETI Dengan barisan yang sama Seperti biasanya Kalau ada acara apapun CETI pasti di Brogodot guys Ini dia lagi cuci-cuci ayam Dan keluarga kami Kalau masak ayam itu Paha Paha atas Paha atas sama sayap aja Kami itu jarang menggunakan Dada ayam selain buat capcay Ataupun buat bikin Cipai-cipayan Ini ayamnya berapa kilo CETI 20 kilo guys ayamnya Ternyata guys nuci ayam 20 kilo itu lumayan Ini masih numpuk Dan disana juga belum masih numpuk Sampai aja CETI Masaknya kayak masak ayam doang kan Gede-gede sekali telurnya Sekarang itu musim Ngarapet ya Musim peceplik Jadi para ketangga juga Banyaknya beraktifitas Dan kita ini tidak biasa Rame-rame gitu ya Maksudnya tidak biasa merepotkan banyak orang Biasanya kalau aku lagi kerja guys Tidak pernah bikin camping begini Biasanya beli aja ya Berbagi rezeki dengan besti-besti aku yang pada jualan itu loh guys Tapi sekarang Aku ada di rumah Cuman Aku tidak bisa Apa namanya Menyumbang Untuk acara Hari ini Gretong-gretong Kalau bahasa ini Tidak bisa gretong-gretong Masalah materi Tapi aku kali ini Bisa membantunya Dengan tenaga aja guys Next ya Kalau aku udah kerja Udah Dapet gaji bulanan Kan ini baru acara Yang kesatu Tahun pertamanya deh Masih ada Tahun kedua Dan tahun ketiga Insya Allah Kalau aku ada rezeki Aku bisa Retong-gretong Bahkan mengendel semuanya Amin Aku sambil Nge-gigian ya Jadi Tidak fokus Dengan satu Kegiatan Sambil nyuci juga Karena kan acaranya itu Sore ya Sehabis mati Jadi Santai aja ya Jangan terlalu Berasa kusut Yang penting Waktunya Acara kan Sudah selesai guys Dan makan semua Kan kotor guys Kalau gak dicuci itu Masihnya Tadi sore gitu ya Bikin tindang telur tuh Tadi hari ini tuh Tidak mateng Ini CETI sekarang Beralih ke bagian Kenyangrayan kelapa Alias Bikin serundeng Dengan api kecil Tentunya Terus aja Dibolak-balik Sampai tanggal Minya Teklok guys Jadi untuk Bikin serundeng Itu gampang-gampang Hese Dan ini Ayam Seperti biasa Ditangani Dengan Mamahnya Tete Kupi Ini bagian Perebusan Ataupun Pengungkepan Ayam guys Ini ayam Ayam 20 kg Semua ditangani Sama Mbak Emi Bagian Perbumbuan Penyambelan Ini guys Tentenya Belum dipotong-potong Nah Kalau di kampung itu Berasnya itu Pakai liter Guys Ini 1 liter Ini aku udah Ngambil 2 liter Tadi 9 liter Tadi pagi Berarti 9, 10, 11 Dan ini Yang ke-12 liter Ini beras Yang ke-12 liter Kalau kurang Nanti tinggal Tiada pada Ini yang mana yang bisa ditinggal bagian perjemuran baju bagian pembungkusan guys tugas aku udah selesai nih ya aku mau mandi beginilah kalau banyak-banyak mulut-mulut mama rempong nah ini tempe belum selesai ini bagian pembungkusan lalapan ini ada ambu ada tpupi dan itu ibunya bocil kita kan pakenya ini ya ayam paha paha atas paha bawah jadi dikemasnya itu mantu guys ini masih bagian pembungkusan ini masih juga belum selesai semua kalau nasi ya ayam juga belum selesai ini bagian pembungkusan ayam jadi penjualnya mah ayam serundeng sama lalapan ada juga tempe tahu dan satu butir telur bulat guys seperti aku bulat-bulat inilah rombongan mama rempong dan kali ini suatu kehormatan ada ambu dari pelosok sawah itu datang kesini dari gangkuri dan juga ada biatem yang punya wilayah depan sawah juga jadi disini ada penambahan bantuan lebih masih dua kali lagi karena aku cuci beras itu 15 liter guys Masya Allah 15 liter yang makannya aja satu rakyat ini sama gretong-gretong lima liter ada bagian penggorengan ayam rupanya namanya upi ngeli ini juga guys dalam arti apa lapar perutnya sakit nomor isi logon penggorengan dan itu masih juga satu langsung dua itu satu ini ayamnya jadi itulah kesibukan hari ini ya guys dan aku mau mandiin di nunut karena binunut udah bala rawu guys hai 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 pusing pala berdi guys udah lelah capek dinunutnya kumat dan sekarang ini perutnya udah tidak bisa nahan guys terus perut di nunut itu udah lost doll dalam arti lost doll jadi posisi BAB tuh begini aja guys merem dan BAB nya itu ya beranakan karena pencernaannya udah nggak bagus guys ini udah mandi yang kedua kali guys karena kan aku sibuk ya ada acara masak lah inilah itu jadi biarin aja gitu sekarang aku mandiin ya udah ganti baju pakai popok dan ya Allah gitu minum lu tinggi sore yang mirup ya Allah gitu tuh Hai ini saksa KBKB lu tinggi sore yang ngurin ya a tanda yang ngurin nih kan aku mulai metu gus 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 gus